Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Hari ini kita memang memasuki pekan suci, sabtu suci. Tetapi saya mengajak Anda untuk tidak merenungkan sabtu suci sebagai hari yang hening, tetapi kita akan langsung masuk dalam peristiwa Vigili Pasca. Yang akan kita lakukan pada sabtu malam, dan pada saat itulah kita berjaga-jaga. Vigili memang artinya berjaga-jaga. Berjaga-jaga untuk apa? Berjaga-jaga untuk menantikan kebangkitan Tuhan bersama Maria Magdalena, Maria Ibu Jakobus, dan Salome. Maka mari kita temukan inspirasi atau spirit berjaga-jaga di dalam Injil Markus bab 16, ayat 1 sampai dengan 8. Tetapi saya hanya akan mengambil ayat pertama dan kedua. Pada hari sabbat sudah lalu, Maria Magdalena, Maria Ibu Jakobus, dan Salome membeli rempah-rempah untuk mengurapi jenazah Yesus. Pagi-pagi benar pada hari pertama dalam pekan, ketika matahari sudah terbit, mereka pergi ke makam. Vigili berjaga-jaga. Apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena, Maria Ibu Jakobus, dan Salome, yaitu hari sabbat sudah lalu. Berarti jam 6 sore sudah mulai hari yang pertama. Maka ketika Maria Magdalena, Maria Ibu Jakobus, dan Salome membeli rempah-rempah, berarti itu dia lakukan pada malam hari. Sebelum kebangkitan Tuhan. Dan kemudian pagi-pagi benar pada hari pertama dalam pekan, ketika matahari sudah terbit, mereka pergi ke makam. Sekarang Anda dapat membayangkan sebetulnya apa yang terjadi dengan tiga wanita ini. Mereka bersusah payah menanti sabbat berlalu. Dan ketika matahari terbenam, begitu sabbat sudah berlalu, walaupun malam hari cepat-cepat mereka menghubungi mungkin para sahabat, orang-orang yang berbisnis soal rempah-rempah untuk memberikan hal yang terbaik untuk mereka yang meninggal, dia lakukan. Malam hari mengadakan persiapan untuk menata hal yang terpenting. Berdiskusi apa yang harus dilakukan. Dan pagi-pagi benar, mereka pergi ke makam. Dan menemukan bahwa Tuhan sudah bangkit. Maka aktivitas tiga wanita ini menjadi pendorong kita untuk memahami apa artinya Fijilip Paskah. Sungguh bersiap-siap dengan segala cara, bersiap-siap dengan segala tenaga, pikiran, dan hati kita. Maka apabila Anda mau berpartisipasi dalam perayaan Paskah, itu adalah bagian dari berjaga-jaga menyambut kebangkitan Tuhan. Dan bila Anda menawarkan diri terlibat dalam perayaan Paskah, itu justru yang terbaik. Maka mari kita berjaga-jaga dalam perayaan Paskah ini tidak hanya dengan merenungkan diri sendiri, tetapi terlibat langsung seperti Maria Madalena, Maria Ibu Jakobus, dan Salome berjaga-jaga dengan berbuat bagi Tuhan dan sesama. Amin.